Oke, dan teman-teman yang baru bergabung di workshop Nusabot Di sini ada workshop rutin setiap 2 hari sekali Dimana workshop dari Nusabot ini, workshop rutin ini Temanya selalu berkaitan dengan IoT, Embedded Device, dan komunikasi data Termasuk juga ke Arduino, ESP8266, dan beberapa programming language untuk pemanfaatan atau penerapan juga proyek-proyek IoT-nya Dan di hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan platform dashboard Dimana platform dashboard ini adalah salah satu platform IoT yang dikembangkan oleh Nusabot Kalau teman-teman sudah ada yang pernah menggunakan Blink, Tinker.io, kemudian ada ThinkSpeak Kemudian ada Arduino IoT Cloud, dan lain sebagainya, platform-platform lain Nah, di dashboard pun ini juga salah satu platform-platform seperti yang saya sebutkan tadi Dan di dashboard ini, kelebihannya teman-teman tidak perlu lagi membangun infrastruktur IoT yang kompleks, yang mahal, dan lain-lain sebagainya Bahkan dimudahkan sekali untuk pengguramannya Sampai dengan kita menyediakan library untuk Arduino IDE, SWOT IDE Bahkan nanti kita akan merilis juga library untuk MIT App Inventor dan Kodular Artinya teman-teman bisa membuat aplikasi mobile menggunakan MIT App Inventor ataupun Kodular Dan dihubungkan dengan dashboard ini Dan di dashboard juga menggunakan protokol MQTT Yaitu salah satu protokol standar ISO Yang memang protokol ini yang paling cocok dari semua protokol ya Salah satu yang paling cocok untuk digunakan pada komunikasi data di IoT Jadi teman-teman yang membuat proyek-proyek IoT Dengan device yang banyak dan komunikasi data yang sering terjadi Sering dikirim dan terima datanya Protokol komunikasi MQTT ini adalah salah satu yang paling cocok Dan di dashboard ini menggunakan protokol MQTT Kemudian di dashboard juga menggunakan widget base Artinya teman-teman untuk menampilkan data Ataupun mengirimkan data dari dashboard ke microcontroller Ataupun ke perangkat apapun, handphone dan sebagainya Baik sebaliknya Ini menggunakan widget Seperti di Blink Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan Blink ya Membuat widget Widget itu bisa menampilkan data center Sekaligus bisa mengirimkan data dari handphone, dari web ke microcontrollernya Dan di dashboard juga menggunakan sistem token Dimana untuk membuat widget teman-teman perlu saldo token Dan bagi teman-teman yang mendaftar di dashboard Secara otomatis akan mendapatkan gratis token sebesar 600 Dimana nanti token ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat widget Dan tentu saja token tersebut bisa teman-teman top up Dengan harga yang sangat-sangat murah sebenarnya Bahkan token gratis 600 pun itu sudah sangat cukup sekali Untuk membuat satu proyek IoT Baik untuk penelitian maupun proyek komersil Dan salah satu kelebihan di dashboard juga Teman-teman bisa mengkomersialisasi proyek IoT yang teman-teman buat Tanpa biaya tambahan sedikit pun Jadi tinggal pakai saja langsung Kemudian jika teman-teman ingin lakukan komersialisasi proyeknya Sangat diperbolehkan, sangat dipersilahkan Bahkan dianjurkan Tanpa harus membayar biaya ke nusabot ataupun ke dashboard sedikit pun Oke, dan di dashboard ini tentu saja mendukung hampir semua perangkat Yang penting perangkat tersebut dapat berkomunikasi dengan menggunakan protokol MQTT Dan teman-teman bisa memilih library-nya dari perangkat-perangkat atau bahasa penguraman yang ada Termasuk juga ISP8266 dan ISP32, Arduino, dan lain sebagainya Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Integrated Development Environment dengan nama SOTID Dan ini akan kita bahas hari ini, di malam ini Di SOTID ini teman-teman tidak perlu mengetikan kode program sedikit pun Dan perlu diketahui juga SOTID ini bukan block programming Melainkan visual programming Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah pernah menggunakan Ardu Blockly misalnya Atau semacamnya Scratch Nah itu adalah penguraman yang block-based Tetapi di SOT ini dia menggunakan nodes, bukan block Konsepnya berbeda sekali dengan block dan text programming Oleh karena itu nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai SOT-nya Dan teman-teman yang baru mengenal SOT bisa melihat kembali tayangan ulang workshop Di hari kedua Nusabot Pada bulan lalu ya Bisa lihat di kanal Youtube Nusabot Atau lihat di Pintos Telegram Grup Telegram Teman-teman bisa search di situ di hari kedua Kita membahas mengenai penggunaan SOTID ini Dan secara khusus Penggunaannya pun untuk komunikasi data di ranah IoT-nya Dan teman-teman disini ada contoh Katakanlah kita ingin membuat satu proyek Yaitu pengukur kelembaban tanah Dimana kelembaban tanahnya ini Akan ditampilkan pada LCD Yang biasanya kalau teman-teman menggunakan Arduino IDE Menggunakan platform I.O. dan MicroPython dan lain-lain Teman-teman perlu mengetikan kode program Dan perlu menambahkan library ABCD seperti itu Kode program untuk sensornya Kode program untuk LCD-nya dan lain-lain Nah di SOT ini teman-teman tidak perlu mengetikan kode program sedikit pun Cukup klik kemudian drag Nodes mana yang ingin digunakan Jadi satu kotak ini kita sebut dengan nodes Disini ada nodes moisture sensor Artinya nodes ini fungsinya untuk membaca nilai dari sensor kelembaban tanah Moisture sensor yaitu yang ini Kemudian ada nodes text LCD Karena teman-teman menggunakan dua modul Yaitu modul kelembaban tanah dan LCD Oleh karena itu siapkan dua nodes Setelah itu teman-teman tinggal hubungkan saja Sensor kelembaban tanah ini dihubungkan ke LCD Klik-klik di line 1 Maka akan tampil nilai kelembaban tanahnya dalam satuan 0 sampai dengan 1 Kemudian teman-teman juga bisa mengubahnya ke dalam bentuk persen Menjadi seperti ini 2% Kita akan belajar nanti sedikit mengenai SOT-nya Dan teman-teman bisa install SOT IDE-nya maupun run di web browser Dan SOT IDE ini pun mendukung banyak board Termasuk ESP32 dan ESP8266 yang memang kita tahu Device ini atau modul ini terkenal ketika teman-teman ingin membuat perangkat IoT Terutama untuk prototyping Karena harganya murah dan ukurannya pun ringkas Seperti itu Kalabilitas kemampuannya pun sangat-sangat cukup Dan disini ada contoh lain Penggunaan sensor moisture-nya ditambahkan kalimat kaktus Jadi kita untuk membuat proyek pemantau kelembaban tanah Cukup dengan 1, 2, 3, 4 nodes saja Klik, drag, klik, drag, klik, drag, klik, drag Kemudian hubungkan, 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 selesai Jadi seperti itu untuk SOT IDE Bagi teman-teman yang masih awam di dunia embedded device Bisa menggunakan SOT IDE ini Dan nanti kita akan belajar bagaimana cara mengirimkan data sensornya ini ke dashboard Menggunakan SOT IDE maupun sebaliknya Dari dashboard mengirimkan data ke microcontroller untuk mengendalikan aktuator Ataupun menampilkan display Oke, itu contohnya Dan teman-teman bisa upload langsung ke boardnya Nanti teman-teman bisa explore sendiri Sekali lagi, teman-teman yang baru bergabung silahkan bisa melihat tayang ulangnya Di workshop sebelumnya bisa melihat dari pin post yang ada di grup telegram Nusabot Ataupun di kanal YouTube Nusabot IDE Oke, sekarang kita masuk ke dashboardnya terlebih dahulu Oh ya, jangan lupa teman-teman bisa launch browser IDE di klik di sini Jadi bisa menjalankan SOT-nya tanpa harus di install Teman-teman juga bisa menginstall SOT IDE-nya Silahkan pilih sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan Karena saya di sini menggunakan Linux Jadi dia deteksi secara otomatis untuk Linux Kalau teman-teman menggunakan Windows, nanti dia deteksi secara otomatis ke Windows Seperti itu Oke, langkah pertama Kita akan buat proyeknya dulu di dashboard Teman-teman masuk ke iot.nusabot.id tentu saja Kemudian login Bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai platform dashboard ini Bisa mengulang kembali di workshop tayang ulangnya ya Di workshop mulai dari hari pertama Dan nanti bisa dipelajari sedikit demi sedikit Seperti biasa teman-teman yang punya pertanyaan Bisa langsung ajukan pertanyaannya di e-group Ataupun teman-teman bisa menyalakan mic-nya Dan langsung ajukan pertanyaannya Oke, kita langsung buat satu proyek Teman-teman masuk ke atur proyek Sebenarnya di sini saya sudah membuat satu proyek ya Karena kemarin kita juga membuat proyek dengan nama workshop Sekarang pun kita bisa membuat proyek yang sama Dengan nama workshop juga Jadi saya akan gunakan proyek yang sama yaitu workshop Yang ini, ini yang kita buat kemarin Dan bagi teman-teman yang belum membuat proyeknya Bisa klik untuk membuat proyek baru Nama proyeknya diketik Status proyeknya public atau private Jika public, maka siapapun bisa mengakses proyek teman-teman Tapi tidak bisa mengedit tentu saja Jika private, maka yang bisa mengakses proyek teman-teman ini Hanya pengguna terdaftar saja Katakanlah teman-teman sudah membuat perangkat IoT Kemudian perangkatnya ini atau proyeknya ini Ingin dikomersialisasikan Artinya hanya pengguna tertentu saja yang bisa Menggunakan proyek ini Hanya orang-orang yang sudah mendaftar atau membayar Untuk proyek ini Untuk menggunakan proyek yang sudah teman-teman buat Maka pilih yang private Seperti itu Lalu nanti tinggal tambahkan Penggunanya siapa saja Pisahkan dengan koma Oke, seperti itu Ini sudah kita bahas tentu saja Di hari pertama tentang pembuatan proyeknya Setelah teman-teman berhasil membuat satu proyek Masuk ke menu proyek kamu Kemudian di situ pilih proyek yang baru dibuat Yaitu workshop Di Nusabot yang versi sekarang Di sini menerapkan sistem authentication project Jadi authentication project ini adalah Topik utama Yang akan teman-teman publish dan subscribe Jadi usahakan authentication project ini Tidak diketahui oleh siapapun Kecuali anggota tim developer Dari proyek yang teman-teman bangun Karena authentication project ini nanti Jika orang lain punya authentication project ini Maka dia dapat membaca nilai sensornya Maupun mengirimkan data sensor Apapun Baik sensor ataupun data-data apapun bisa digirim Jadi seperti itu Atau jika teman-teman ingin lebih secure lagi Bisa gunakan broker yang private Dan Nusabot seperti yang sudah saya sampaikan Saat ini sedang membangun brokernya sendiri Dimana nanti brokernya bisa teman-teman gunakan Khusus untuk dashboard Kemudian jika teman-teman sudah masuk ke halaman proyeknya Selanjutnya adalah klik tambah token proyek Kemudian masukkan token yang sudah teman-teman miliki Untuk dipindahkan ke proyek Di sini saya menambahkan tokennya sebesar seribu Jadi seribu token ini Bisa saya gunakan untuk membuat widgetnya Jika sudah menambahkan token proyek Teman-teman bisa menambahkan halaman baru Jadi satu proyek ini bisa berisi banyak sekali halaman Tidak terbatas Silahkan teman-teman buat halaman sebanyak-banyaknya Tidak akan dikenakan biaya apapun Satu-satunya di dashboard ini yang dikenakan biaya adalah Pembuatan widget saja Dan biayanya itu diambil dari jumlah tokennya Dan jika teman-teman ingin melakukan top up token Bisa klik tambah token di sini Nanti teman-teman bisa memilih ingin menambah tokennya berapa banyak Dengan harga yang sudah ditampilkan Tapi tentu saja token gratis yang diberikan oleh Nusambot pun Sudah sangat cukup Yaitu sebesar 600 Teman-teman bisa membuat widget Sekitar 4 sampai 6 widget Ya 4 sampai 6 widget Dan itu sangat-sangat cukup untuk Proyek-proyek prototype Ataupun untuk teman-teman lakukan penelitian Misalnya untuk skripsi, untuk proyek, demo, dan sebagainya Oke kita kembali lagi ke Proyek workshopnya Silakan teman-teman yang punya pertanyaan ya Bisa langsung posting saja di grup Oke Kita sudah membuat halaman dengan nama halaman utama Ini adalah halaman yang kita buat 2 hari lalu ya Di workshop sebelumnya Dan kita akan menambahkan widgetnya Teman-teman klik widget di situ Kemudian bisa tambahkan widget baru Di sini saya akan mengirimkan data berupa suhu dan kelembaban udara Sebagai contoh itu ya Jadi saya akan tambahkan widget untuk suhu Kemudian jenis widgetnya Di sini Nusambot menyediakan 5 jenis widget Bisa teman-teman gunakan Dan dalam kurung ini adalah jumlah token yang akan dikonsumsi oleh setiap widget Nanti ketika teman-teman menghapus widget tersebut Tentu saja tokennya akan kembali lagi Oke untuk suhu Saya akan gunakan widget kotak Jadi teman-teman bisa dilihat di dokumentasinya Bentuk-bentuk widgetnya Kotak seperti apa Info seperti apa Tombol switch seperti apa Dan lain-lain Oke di sini saya akan menggunakan widget kotak Klik tambah widget Dan saya akan taruh widget ini di urutan pertama Saya akan atur ukurannya Topiknya akan saya gunakan topik utama slash suhu Jadi seperti itu Kita akan mempublish topiknya ke suhu Sedangkan teman-teman yang baru bergabung di workshop Hari ke-12 ya ini Eh 10 sorry Hari ke-10 Benar ya Bisa mengulas kembali materi di workshop pertama Mengenai MQTT Selanjutnya teman-teman bisa mengisikan satuan unitnya Karena kita menggunakan suhu Satuan unitnya ada Celsius Seperti itu Nanti tampilannya akan seperti ini Data Celsius Data ini adalah data yang dikirimkan dari Mikrocontroller kita Dan nanti kita akan menggunakan mikrocontrollernya Not MCU ISP8266 Dan tentu saja teman-teman bisa menggunakan Mikrocontroller yang lain selain Not MCU Apapun Yang penting terhubung ke internet Dan memiliki TCP IP stack Sekaligus mendukung protokol MQTT Kemudian Untuk property Warnanya Silahkan teman-teman sesuaikan saja Warna oranya Icon yang bisa teman-teman ganti Bisa pilih dari halaman ini Dan quality of service-nya bisa teman-teman pilih Kemudian buat widget Disini saya akan menggunakan sensor DHT11 Ataupun DHT22 Karena sama saja Secara memprogramnya Oke saya sudah punya satu widget Dimana untuk widget ini Nama widgetnya suhu Topik yang akan disubscribe oleh widget ini adalah Authentication project Slash utama Slash suhu Dan authentication project ini adalah Authentication project yang tadi ditampilkan pada halaman Proyeknya Jadi klik proyek kamu Kemudian workshop Seperti itu Dan disini ditampilkan authentication projectnya Jadi teman-teman bisa copy paste ini ke kode programnya Oke kita kembali lagi ke widget Kemudian teman-teman bisa lihat disini Authentication project Slash utama Slash suhu Karena widget ini hanya Menampilkan data Oleh karena itu Dia hanya akan Subscribe Tidak mempublish Dia akan strip publishnya Karena dia tidak melakukan publish Oke kita sudah membuat Satu widget Yaitu suhu Dengan satuan celsius Selanjutnya kita akan membuat widget yang kedua Yaitu Kelembaban udara Judul widgetnya kelembaban udara Jenis widgetnya saya akan gunakan kotak juga Oke urutan kedua Widgetnya jadi setelah suhu Nanti ada kelembaban Kita atur ukurannya Untuk topiknya kelembaban Satuan unitnya persen Berarti 0% sampai dengan 100% kelembabannya Dan mungkin untuk kelembaban lebih cocoknya Jangan kotak ya Melainkan kita akan gunakan Kita back dulu ya Kita akan gunakan widget Info level Oke kita tambah Seperti ini Nantinya datanya disini Berapa persen kelembabannya Dan disini ada info levelnya Ada seperti progress bar Jika 100% maka dia full Jika 0% maka dia kosong Seperti itu Oke urutan kedua Jangkauannya dari 0 sampai dengan 100% Untuk widgetnya Topiknya yang utama Slash kelembaban Satuan unitnya tentu saja Gunakan persen Jadi nanti tampilannya seperti ini Sekian persen Untuk kelembaban udaranya Dan iconnya bisa teman-teman ganti Bebas Mau icon apapun Katakanlah saya pilih yang ruler Dan widgetnya bisa teman-teman pilih Kemudian buat widget Saya nggak tahu yang ruler itu Ada nggak iconnya Oh ada Iya Oke jadi nanti tampilannya seperti ini Teman-teman bisa buka ke Dashboard.nusabot.com Kemudian slash Username teman-teman semua Kemudian nama proyeknya Tadi nama proyeknya adalah Workshop dengan huruf W besar Eh huruf W besar Teman-teman enter Tadi status proyeknya adalah Public Jadi silakan teman-teman bisa mengetikan link ini Di handphone ataupun laptop masing-masing Di komputer masing-masing Nanti kita akan coba menampilkan datanya disini Jadi ini ada halaman ya Halaman yang sudah kita buat tadi Ketika teman-teman klik proyek kamu Workshop Kita bisa menambah halaman baru Semua halamannya akan ditampilkan disini Berdasarkan urutan tadi Satu, dua, dan sampai sekian Seperti itu Nanti kita akan tampilkan data Celsius-nya disini Dan data kelembabannya disini Oke, kita sekarang buka aplikasi SOT IDE-nya SOT IDE tampilannya seperti ini Bisa teman-teman lihat Dan disini saya sudah menghubungkan NodeMCU-nya Ke komputer saya Dan saya juga sudah hubungkan Pin DHT11-nya ke pin D7 Di NodeMCU itu Teman-teman usahakan tidak menggunakan Pin Yang ada di label NodeMCU-nya Tapi gunakan nomor pin GPIO-nya Jadi teman-teman bisa Buka di Google Kemudian ketik NodeMCU Pinout Nanti akan muncul Pinout dari NodeMCU-nya Mana saja Disini saya akan gunakan Pin nomor D7 Yang disini D7 Artinya Yang akan kita ketikan Di SOT-nya adalah Pin nomor 13 Bukan nomor 7 Karena ini label Untuk NodeMCU-nya Tapi kalau GPIO ini adalah GPIO dari ISP8266-nya Perlu teman-teman ingat Bahwa NodeMCU ini adalah Development Board Apa maksudnya Development Board Development Board artinya Adalah papan yang digunakan Untuk melakukan prototyping Untuk melakukan uji coba Untuk melakukan Percobaan tanpa harus Melakukan soldering Sana-sini Ketika teman-teman Membuat Real project Yang mengharuskan Membuat Hardware-nya juga Produk komersil Maka Teman-teman perlu membuat Board-nya sendiri Tentu saja Tidak menggunakan NodeMCU Dan pin-pinnya pun Yang disolder Sesuai dengan pin Yang dibutuhkan saja Jadi tidak perlu Semua pin digunakan Seperti itu Makanya di Development Board Disediakan semua Pin-nya Nah ketika teman-teman Memprogram untuk NodeMCU Menggunakan nomor Pin D7 ini Maka ketika Di upload ke USB 8266 Secara Minimum System Maka yang akan Dibaca adalah D7-nya itu Bukan D7 dari NodeMCU Melainkan GPIO-nya Oleh karena itu Kita langsung ketikan GPIO-nya Yaitu nomor 13 Oke Seperti itu Dan teman-teman Bisa lihat Ini tampilan sold-nya Di sebelah kiri Ada Project Browser Ini adalah Node-nya Teman-teman Untuk menambahkan Node-nya Bisa masukkan di Bagian yang paling luas ini Kita sebut dengan Patch Katakanlah kita Ingin menggunakan Sensor DHT11 Teman-teman Klik dua kali Di patch Dimanapun Klik-klik Seperti itu Kemudian nanti akan Muncul Search Nodes Teman-teman Cari DHT11 Di situ ada DHT11 Hydrometer Klik Maka dia secara Otomatis Muncul Nodes DHT11 Hydrometer Di sini teman-teman Tinggal isikan saja Nomor Pin-nya nomor berapa Di Inspector Di sebelah kiri bawah Dan di sebelah kanannya Teman-teman Memiliki Quick Help Jadi bantuan di sini Tentu saja dengan Bahasa Inggris ya Port ini untuk apa Kemudian UPD untuk apa OK ini untuk apa RH ini untuk apa TC ini untuk apa Dan sebagainya Begitupun di pin yang lain Katakanlah pin LED Nodes LED Sorry bukan pin ya Di LED Teman-teman tidak perlu Mengetikan digital right Nomor LED high Atau low Seperti itu Cukup gunakan nodes-nya Kemudian pilih pin-nya Pin berapa Dan luminasinya Teman-teman tinggal tentukan saja 0 atau 1 Saat itu high 0 itu low Kemudian langsung upload Selesai Seperti itu Dan tentu saja Ada help-nya juga Di sebelah kanan Port ini untuk apa Loom ini untuk apa Kemudian SGT itu untuk apa Dan don untuk apa Oke yang akan kita gunakan adalah DHT11 hydrometer Teman-teman ketikan nomor portnya Tadi portnya adalah D7 Maka GPIO13 Kemudian Untuk UPD ini Teman-teman Gunakan DHT11 ini akan membaca Data sensornya itu Data kelembaban Data suhunya Pada saat apa Ketika teman-teman Mengisinya kontinus Ini maka Dibaca secara Terus-menerus Berulang-ulang Tanpa henti Jika teman-teman Memilih on-board Maka sensornya Hanya membaca Data kelembaban Dan suhunya itu Satu kali saja Pada saat Program baru Dijalankan Pada saat NodeMCU-nya Atau ISB 8266-nya Baru dinyalakan Jadi setelah Dinyalakan ya Sudah tidak dibaca lagi Kalau pilih never Berarti tidak pernah dibaca Untuk DHT11-nya datanya Nah teman-teman Juga bisa Menggunakan clock Untuk Mengatur interval Jadi kita ingin DHT11-nya Membaca sensor itu Setiap 2 detik sekali Jadi di E-file-nya Interval value-nya Teman-teman Isikan 2 Maka UPD-nya nanti Setiap 2 detik sekali Dia akan membaca Sensor anilai Dari kelembaban Dan suhunya Saya disini Diat bisa menampilkan Hardware-nya ya Menggunakan kamera Jadi saya akan Gunakan Fitur debug Di SOT-nya Nah SOT itu Punya fitur Debug Maksudnya Apa fitur debug Teman-teman Bisa melakukan Debugging Dari sensornya ini Apakah terbaca Nilainya berapa Dan sebagainya Kalau teman-teman Menggunakan Arduino IDE Biasanya untuk Debuggingnya Menggunakan Serial monitor Jadi data sensornya Ditampilkan di Serial monitor Nah SOT juga Punya serial monitornya Tetapi Tidak akan Kita gunakan Untuk melakukan Debug Serial monitor tersebut Karena SOT sendiri Sudah punya Serial Sudah punya Fitur Debugging Sendiri Secara terpisah Melakukan input Melakukan input Dari output Yang lain Clock ini Juga sama Semua nodes Yang atasnya Adalah input Yang bawahnya Adalah output Interval value Ini adalah input Kita tentukan Sendiri Outputnya Ketik Ketiknya Masuk input Lagi di UPD hydrometer Dari hydrometer Outputnya Tc Kita lihat Tc ini Apa Ternyata Tc ini Adalah Lastrip Temperature In Celsius Artinya Teman-teman Bisa mendapatkan Nilai Suhu Dalam satuan Celsius Dari output Pin Tc ini Kita akan Tampilkan outputnya Ke node watch Node watch Ini akan Kita gunakan Untuk debug Jadi kita bisa Melihat nilai Sensornya Berapa derajat Celsius Begitu juga Untuk yang RH RH ini Adalah Relative humidity Jika kita Lihat di Hubnya RH Relative humidity In range 0.0 Sampai 1.0 Jadi nanti Humidity Kelembabannya Tampilnya 0, sekian 0,5 Berarti 50% 1,0 Berarti 100% 0,2 Berarti 20% 0,25 Berarti 25% Dan seterusnya Kita akan Tampilkan juga Relative humidity Jadi seperti itu Dan teman-teman Bisa Klik Di bagian bawah Sini Ada Upload To Arduino Ada upload And debug Jika teman-teman Hanya mengklik Upload To Arduino Maka tidak akan Menampilkan Nilai sensor Tidak akan Melakukan debug Karena disini Kasusnya kita akan Menampilkan nilai Sensornya di watch Kita akan gunakan Mode debug Dan sebenarnya Teman-teman Mengklik upload To Arduino Pun bisa Tinggal klik Checklist debug After upload Saja Oke Teman-teman bisa Memilih Boardnya Disini Karena saya Menggunakan NodeMCU Maka saya Pilih NodeMCU Jika teman-teman Menggunakan Wemos Pilih yang Wemos Jika Menggunakan Arduino Di atas pun Ada Arduino Dan teman-teman Bisa menggunakan Board-board Yang lain Tentu saja Oke Kemudian Pilih portnya Disini saya Menggunakan USB 0 Kalau teman-teman Menggunakan Windows Tentu saja Portnya Com Nomor Sekian Tapi karena Saya menggunakan Windows Portnya DFTT USB Sekian Begitu juga Untuk macOS Oke Setelah itu Teman-teman bisa Klik upload Di sini NodeMCU Belum kita Hubungkan Ke wifi Baru Membaca Sensor DFT Seulasnya Saja Kita tunggu Sampai Proses upload Selesai Silahkan Teman-teman Yang punya Pertanyaan Bisa Langsung Diajukan Di grup Atau Bisa aktifkan Microphone Saya tunggu Sampai Proses upload Selesai Oke Kita sudah berhasil Meng-upload Kode programnya Dan Teman-teman Bisa melihat Di situ Untuk Suhunya 31 derajat Celcius Ya Karena kita Sedang melakukan Sedang berada Di Momen transisi Perubahan musim Dari Musim hujan Ke kemarau Panas sekali Di Indonesia Terutama Di kota Cerbon Dan Teman-teman Juga bisa lihat Relative humidity Nantinya 0,87 Seperti itu Saya menggunakan Sensor DHT11 Dan Tentu saja Kita juga bisa Meng-conversi Nilai 0,87 Ini menjadi Persen Kita stop dulu Di bagingnya Teman-teman Bisa menggunakan Nodes 2% Seperti itu Dan Jika teman-teman Ingin menampilkannya Dalam satuan Fahrenheit Di sini juga ada F2C Celsius To Fahrenheit Eh C2F Maksud saya ya Celsius to Fahrenheit Dia secara otomatis Meng-conversi nilai dari Celsius Ke Fahrenheit Dan di sini kita akan Meng-conversi dulu Nilainya Jadi Persen Seperti itu Teman-teman juga Tidak perlu Mengurutkan Untuk Programnya ya Bisa saja Diletakkan di sini Nolch-nya 2%-nya Watch-nya Bisa saja Diletakkan di sini Bebas di mana saja Yang penting Hubungan Antar nodes-nya Tapi biar rapih Tentu saja Kita letakkan Seperti ini Dasarnya memang Sama saja Yang penting Hubungan Antar nodes-nya Oke Kita upload ulang Jadi Seperti itu Tanpa perlu Teman-teman Mengetikan Kode program Tinggal klik Kita sudah punya Proyek untuk Mengukur Kelembaban Dan suhu Ruangan Silakan Teman-teman Yang punya Pertanyaan Sambil Menunggu Proses Upload Selesai Dan nanti Kita akan Mengirimkan Data DHT11 ini Ke Dashboard Kesini Kita akan Tampilkan Data Suhu Dalam satuan Celcius Dan data Kelembaban Udara Dalam satuan Persen Kita akan Kirinkan Datanya Kesana Oke Teman-teman Bisa Lihat Disini Datanya Sudah Terkonversi Menjadi Persen 87% Kelembaban Udaranya Di Saya Di posisi Disini Sekarang Kita Akan Mengirimkan Data DHT11 ini Ke Dashboard Silakan Teman-teman Barangkali ada yang punya Pertanyaan dulu Sebelum saya lanjutkan Saya tunggu Ya boleh Silakan Pak Jika ingin Bertanya Teman-teman Juga Bisa Mengambil Kelas Di Nusabot .id Kelas Premium Di situ Ada Kelas Untuk Shot IDE Jadi Di Pelajari Dari Awal Sekaligus Ada Kelas Untuk Arduino Kelas Blink Sampai Beberapa Proyek Silakan Pak Mohabbat Jika ingin Bertanya Sambil Saya lanjutkan Di Nusabot .id Teman-teman Di situ Ada Kelas Shot IDE Untuk Penguraman Microcontroller Tanpa Modding Jadi Teman-teman Bisa Mempelajari Mengenai Shot Dari Di situ Secara Detail Plus Bisa Mempelajari Juga Kelas Yang Menggunakan Shot Dengan Protokol MQTT Untuk Kurikulumnya Teman-teman Tinggal klik Saja Kelasnya Yang mana Dan Nanti Materi Dan Kurikulumnya Akan Ambilkan Di situ Untuk Harga Kita Kita Menerapkan Membership Jadi Teman-teman Bisa Mengakses Kelas Semuanya Sepuasnya Bulanan Pertanyaan Pertanyaan Disini Dari Pemuh Ambat Mengenai Install Shot Download Dimana Shot Silahkan Buka Di Link Shot I Saya Ketik Di Group Ya Dan Nanti Scroll Kebawah Disitu Ada Download Desktop IDE Sesuaikan Dengan Sistem Operasi Yang Digunakan Atau Tanpa Di Install Pun Bisa Bisa Gunakan Web Browser Jadi Teman-teman Noding Di HP Misalnya Tinggal Klik Launch Web Browser IDE Perbedaannya Apa Perbedaannya Kalau teman-teman Menggunakan Desktop IDE Dia bisa Di-upload Menggunakan USB Kode Program Bisa Di-upload Ke Microcontrollernya Lewat USB Tetapi Jika Menggunakan Browser IDE Teman-teman Tidak Bisa Mengupload Hanya Bisa Membuat Kode Program Saja Dan Hanya Bisa Melakukan Simulasinya Saja Nah Di Shot Itu Ada Simulasi Secara Online Jadi Teman-teman Tanpa Memiliki Board Bisa Melakukan Simulasi Secara Online Dan Itu Gratis Bisa Teman-teman Lakukan Tapi Tentu Saja Karena Kita Belajar Dari Dasar Sangat Dianjurkan Menggunakan Real Device Langsung Jadi Bisa Gunakan Upload Lewat USB Oke Seperti Itu Saya Lanjutkan Kita Stop Dulu Di Bagingnya Di Shot Juga Kita Bisa Menginstall Library Sama Seperti Di Arduino IDE Dan IDE Yang Lain Kita Bisa Menambahkan Library Nusabot Sendiri Sudah Membuat Library Untuk Menghubungkan Perangkatnya Melalui Protokol MQTT Jadi Teman-teman Di Project Browser Di Sini Klik Add Library Ketikan Di Sini Ownernya Yaitu Nusabot ID Kemudian Nama Library Teman-teman Bisa Menggunakan Nama Library Nya Itu Nusabot MQTT Seperti Ini Kemudian Teman-teman Klik Maka Dia akan Menginstall Library Loading Bisa Teman-teman Lihat Dia akan Mendownload Library Kemudian Install Nusabot Sudah Membuat Library Untuk SOT Agar Dapat Terhubung Ke Broker MQTT Ataupun Terhubung Ke Dashboard Oke Sudah Berhasil Install Jika Teman-teman Buka Di Project Browsernya Gunakan Nusabot MQTT Buka Nusabot MQTT Broker Teman-teman Buka Nusabot MQTT Klik Disitu Ada Example Dan Nodes Nodes Yang Lainnya Misalnya Untuk Publish Teman-teman Bisa Gunakan Nodes Untuk Publish Untuk Subscribe Teman-teman Bisa Gunakan Nodes Untuk Subscribe Seperti Itu Kita akan Pelajari Penggunaan Library Dan Kita akan Belajarnya Dari Example Yang Sudah Diberikan Nusabot Teman-teman Cukup Klik Dua Klik Maka Example Ini Akan Muncul Di Sebelah Kanan Juga Ada Penjelasannya Disample Ini Menggunakan ESP 8266 Teman-teman Bisa Menggunakan Development Board Seperti NodeMCU Ataupun Mimos Dan Langkah Yang Pertama Teman-teman Perlu Atur SSID Dan Password Serta Brokernya Jadi Di bagian Connect Ini Ada SSID Dan Password Teman-teman Isi Di bagian Inspektor SSID Apa Password Apa Kemudian Brokernya Juga Nanti Broker Ini Kita Akan Gunakan IMQX Dulu Untuk Saat Ini Dan Device ID Ini Adalah Client ID Yang Kemarin Kita Sudah Pelajari Kemudian Bagian Publish Dan Bagian Subscribe Jadi Cukup Seperti Itu Oke Kita Akan Menggunakan Example Ini Teman-teman Klik Lagi Di bagian Main Jadi Disini Ada Tab Main Dan Example Jadi Teman-teman Cukup Copy Saja Di Block Semua Seperti Itu Kemudian Teman-teman Control C CTRL C Untuk Copy Nodes Sama Seperti Teman-teman Mengcopy Kode Program Di Arduino ID Ataupun Di IDE Yang Lain Kembali Lagi Main Kemudian Paste Disini Dan Kita Sudah Mendapatkan Nodes Untuk Nodes Dari Example Tadi Lalu Bagaimana Yang perlu Kita Ubah Yang perlu Kita Ubah Di Bagian Connect SSID Teman-teman Tentukan Perangkat Kita Yang terhubung Ke SSID Mana Disini Saya Menggunakan SSID AA plus Dan Ada Follow At Nusabot Kedua-duanya Ini Sama Bisa Digunakan Di Saya Beda Operator Jadi Ini Jaringannya Terpisah Saya Menggunakan AA plus Dan Terlebih Dahulu Kemudian Masukkan Password Seperti Itu Disini Ada To Ini Teman-teman Bisa Lihat Di Bagian Quick Help Jadi Klik Bagian Tanya Ini Untuk Apa Connection Timeout To Connection Timeout Berapa Detik Jadi Ketika Sudah 10 Detik Maka Dia Timeout Hubungan Ke Wifi Dia Dia Akan Mencoba Ulang 10 Detik Seperti Itu Jadi Biarkan 10 Kita Sudah Isi SSID Dan Isi Password Kemudian Kita Isi Brokernya Brokernya Adalah IMX Sorry Saya Tidak Hafal Kita Coba Lihat Lagi Proyek Artur Proyek Tadi Kita Gunakan Workshop Di Workshop Menggunakan Broker IMX I Kita Copy Disini Kembali Brokernya IMX .io Broker .imx .io Kemudian Device ID Dan Setelah Itu Kita Bisa Mengganti Pot 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 Atlet Data Pilot Yang Dipublish Jadi Alurnya Pertama Node.msu Akan Terhubung Dulu Ke Wifi Dengan SSID AA Plus Dan Password Ada Mendamara Kemudian Ketika Sudah Terhubung Dia Akan Menghubungkan Ke Brokernya Yaitu Di Broker .imx .io Dengan Device ID Yang Teman-teman Ketikan Setelah Terhubung Dia Akan Langsung Melakukan Publish Publish Topik Mana Teman-teman Tinggal Ganti Topik Kita Lihat Di Widget Kita Copy Paste Silahkan Teman-teman Yang Punya Pertanyaan Bisa Diajukan Langsung Ketik Di Group Atau Aktifkan Mikrofon Langsung Tanpa Harus Menunggu Jadi Bisa Langsung Potong Saja Oke Untuk Authentication Project Saya Copy Dulu Kemudian Kita Lihat Widget Saya Akan Kirim Data Celsius Publish Data Celsius Dulu Dengan Topik Authentication Project Slash Utama Slash Suhu Kita Kembali Lagi Ke Sode Topiknya Authentication Project Teman-teman Paste Ini adalah Authentication Project Slash Utama Slash Suhu Seperti Itu Kemudian Apa yang Dikirim Dengan Topik Ini Yang Dikirim Adalah Di Data Pilot Di Sini Di Sample Kita Menggunakan Potentiometer Yang Dikirim Tetapi Yang Kita Kirim Bukan Di Potentiometernya Melainkan Di DHT 11 Oleh karena Itu Kita Hapus Yang Potnya Jadi Teman-teman Klik Dulu Potnya Kemudian Tekan Tombol Delete Seperti Seperti Dan Letakkan Notes Untuk DHT 11 Kemudian Hubungkan Yang Kita Kirim Tadi Adalah Suhu Berarti TC Rest Temperature Masuk Ke Pilot Seperti Itu Dan Nanti Yang Dikirimkan Dengan Topik Ini Adalah Suhunya Suhunya Akan Dibaca Setiap 2 detik Sekali Dan Akan Dikirimkan Setiap 3 detik Sekali Teman-teman Bisa Menggabungkannya Kedua Clock Ini Jadi Saya Hapus Clock Yang Atas Hydrometer Dan Publish Akan Dilakukan Setiap 3 detik Sekali Teman-teman Tentu saja Bisa Menggantinya Tidak Harus 3 detik Sekali Dan Selanjutnya Kita Akan Mengirimkan Data Relative Humidity Sebelum Saya Lanjut Ke Relative Humidity Saya Coba Jawab Pertanyaan Dulu Di Grup Untuk Prosedur Mengikuti Kelas Di Nusabot Jadi Teman-teman Bisa Buka Dinosabot Dot Id Nanti Kelasnya Ini Berupa Video Yang Bisa Teman-teman Pelajari Topiknya Bisa Teman-teman Lihat Di Sini Dan Deskripsi Kelasnya Juga Video Ini Bisa Teman-teman Tonton Sepuasnya Berulang-ulang Kapanpun Dimanapun Bebas Sepuasnya Pokoknya Jadi Silahkan Teman-teman Juga Bisa Pelajari Dari Situ Sekaligus Bisa Langsung Berkomunikasi Dengan Mentornya Ataupun Melakukan Diskusi Bertanya Langsung Di Grup Telegram Seperti Itu Oke Kita Kembali Lagi Ke Materi Kita Hari Ini Kita Sudah Melakukan Publish Untuk Suhu Sekarang Kita Melakukan Publish Untuk Kelembaban Teman-teman Bisa Klik-klik Dua kali Seperti itu Ketik Publish Ini Ataupun Klik yang Publish Ini Ctrl-C Ctrl-V Jadi Copy-Paste Seperti itu Yang akan Dipublish Ke Sini Adalah Yang Relative Humidity Kemudian Ticknya Pun Hubungkan Ke Publish Bagian Sini MQDT Pun Dihubungkan Oke Biar Rapih Sebenarnya Susah Juga Untuk Rapih Karena Hubungan Notes Terlalu Banyak Oke Seperti itu Dan teman-teman Tentu saja Bisa Mengganti Quality of Service 0 1 Atau 2 Dan Untuk Publish Di bagian Relative Humidity Tadi Kita Lihat Di Proyeknya Dulu Kelembaban Udara Authentication Project Utama Kelembaban Kita Ganti Topiknya Authentication Project Utama Kelembaban Seperti Itu Oke Dan Subscribenya Nanti dulu ya Kita Hapus Saja dulu Subscribenya Karena Kita Baru Melakukan Publish Oke Kita Coba Upload Sambil Menunggu Upload Saya Coba Menjawab Pertanyaan Di Grup Mengenai Apakah Bisa Kita Mengirim Data Sensor Pada Dua Project Yang Berbeda Secara Bersamaan Ya Bisa Tentu Saja Karena Authentication Project Ini Hanya Sebagai Topik Saja Topik Untuk Di Depannya Jika Teman-teman Ingin Mempublish Ke Dua Topik Berbeda Bisa Tinggal Tambahkan Publish Satu Lagi Kemudian Ganti Topik Dan Hubungkan Notes Dari Sensor Tersebut Topik Publish Yang Baru Nanti Setelah Upload Selesai Saya Demokan Sedikit Untuk Penggunaannya Jadi Satu Sensor Dikirim Ke Dua Project Berbeda Satu Data Dikirim Ke Dua Project Berbeda Dua Atau Tiga Project Bisa Begitu Juga Ketika Kita Menggunakan Library Yang Di Arduino IDE Kita Bisa Mengirimkan Data Ke Dua Project Berbeda Karena Tinggal Diganti Topiknya Saja Tetapi Masing-masing Project Harus Dalam Satu Broker Tidak Bisa Berbeda Broker Oke Saya Dabokan Sedikit Tadi Ini Hydrometernya Agak Berantakan Mungkin Seperti Ini Saja Angerometernya Disini Gak Lebih Jelas Mungkin Ya Ini Satu Project Yang Sama Publish Ini Dan Publish Ini Katakanlah Kita Bisa Membuat Label Publish Suhu Ke Proyek ADC Ini Publish Kelembaban Ke Proyek ABC Sekarang Kita akan Publish Juga Suhunya Ke Proyek Lain Jangan Ini Dicopy Suhu Publish Suhu Ke Proyek PQR Jadi Proyeknya Beda Teman-teman Tinggal Ganti Topiknya Saja Topik yang Ini Notification Project Teman-teman Ganti Seperti itu Tinggal Masukkan ke Pilot Dan Publish Setiap 3 detik Sekali Cukup Seperti itu Oke Ada pertanyaan Lagi Lanjutan Satu broker Kita Sebentar Satu broker Menggunakan Broker Public Oh ya Projectnya Ini Karena dalam Satu proyek Di dashboard Itu Kita Menggunakan Brokernya Pada saat Pembuatan Proyek Di sini Masing-masing Brokernya Ketika kita Ingin Mengirim Data dari Sensor Data sensor Yang sama Brokernya Harus sama Juga Jadi Walaupun Topiknya Berbeda Projectnya Berbeda Tetapi Brokernya Harus sama Kalau Teman-teman Mau Mengirimnya Ke Satu Broker A Dan Broker B Dua Broker Yang Berbeda Pastikan Brokernya Punya Fitur Bridge Untuk Menirimkan Dari Satu Broker Ke Broker Yang Lain Dan Biasanya Fitur Itu Hanya Disediakan Untuk Yang Private Untuk Yang Public Dia Tidak Ada Yang Menyediakan Seperti Itu Bridge Dari Satu Broker Ke Broker Lain Jadi Sistemnya Kita Mengirim Ke Broker A Dari Broker A Dia Mengirim Ke Broker B Seperti Itu Jadi Bukan Kita Yang Mengirim Ke Broker B Tetapi Dari Broker A Broker B Kita Cukup Mengirimkan Ke Broker A Saja Oke Seperti Itu Kita Coba Ulang Lagi Entah Ini Terhubung Belum Saya Tidak Tau Ya Tapi Saya Hapus Dulu Untuk Publish Oke Tambahkan Watch Dulu Agar Kita Tau Ini Sudah Terkirim Belum Datanya Publish Publish Ya Kita Debug Oh Sorry Brokernya Sudah Ya Broker .imkx.io Sudah Sudah Betul Dan Dipublish Setiap 3 detik Sekali Kita Tunggu Sampai Proses Upload Selesai Untuk Proses Subscribe Sama Saja Teman Teman Cukup Tambahkan Not Subscribe Kemudian Nanti Dari Subscribenya Bisa Diolah Datanya Ingin Mengontrol LED Mengontrol Relay Apapun Terima kasih Tunggu 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 Sebenarnya Kita bisa Cek Apakah Sudah Terhubung Ke wifi Belum Dengan Pin Down Ini Begitu Juga Untuk broker Kita Bisa Melihat Sudah Terhubung Ke broker Atau Belum Dengan Pin Down Ini Masuk Ke watch Ataupun Error Apa Nanti Masuk Ke watch Juga Seperti Itu Entah ini yang salah di wifi-nya Atau di bagian mana Kita coba ganti SSID-nya mungkin ya Oh, di sampelnya harus kita close dulu Sorry Saya coba ganti follow etnosabot Oke Kita coba upload lagi Saya coba jawab pertanyaan di grup ya Apakah di SWOT IDE ini ada kode programnya Dan bisa dibuka di Arduino IDE Sebenarnya yang di SWOT ini kode programnya ini Ini kode programnya Ini bahasa penguraman yang kita sebut dengan bahasa penguraman SWOT Tetapi bahasa penguraman yang ini bisa dikonversi ke C++ Dan C++-nya ini bisa dibuka di Arduino IDE Bisa di eksekusi di Arduino IDE Tapi tentu saja akan sangat berbeda kode programnya Akan sangat panjang sekali Seperti halnya teman-teman mengkonversi bahasa penguraman dari JavaScript misalnya Dari JavaScript ingin dikonversi menjadi C Sharp Maka akan berbeda strukturnya Strukturnya Atau bahasa dari MATLAB ingin dikonversi ke bahasa lain Strukturnya akan berbeda hasilnya nanti Di SWOT pun ada Teman-teman bisa ke Ke deploy Kemudian klik show code for Arduino Saya akan coba tunjukkan setelah proses uploadnya selesai ya Oke Ketika teman-teman klik show code for Arduino Maka kode program untuk Arduino itu C++ Di sini dia menggunakan library arduino.edge Akan dikonversi ditampilkan Tentu saja kode programnya akan sangat kompleks Berbeda dengan yang kita ketikan di Arduino Karena ini hasil konversi dari satu kode program ke kode program Eh dari satu bahasa penguraman ke bahasa penguraman yang lain Berbeda dengan misalnya teman-teman menggunakan Arduino Blockly Arduino Blockly itu hanya mengubah yang text jadi block Seperti itu saja Sama seperti Scratch juga mengubah text menjadi block Tetapi teman-teman di SWOT ini Dia bukan hanya mengubah text menjadi nodes Tapi memang inilah bahasa penguraman Dan konsep programmingnya pun berbeda Bukan struktural lagi Dia eksekusi dari atas ke bawah Tetapi konsepnya hubungan antar nodesnya Seperti itu Oke data Celsius Terus suhu dan kelembabannya sudah tampil Tetapi di kelembabannya disini 0,87 Kita harus konversi dulu nih ke persen Dengan cara Menambahkan Konversi 2% tadi Kelembabannya Dari ini ke sini Dari sini ke My load Jadi seperti itu Ada Apa ya Ada rumit untuk hubungan Antar nodesnya Karena banyak Kita coba upload and debug lagi Setelah dikonversi nilainya Menjadi persen Untuk kelembaban Kelembaban udara Kita sudah berhasil Menampilkan data Celsius Suhu Dari sensor di HT11 Di microcontroller kita Dan data kelembaban udara Dengan satuan persen Teman-teman juga bisa membukanya disitu Di link dashboard.nusabot.com Adam Damara Atau bisa membuat proyek sendiri Tentu saja Sesuaikan dengan Authentication project masing-masing Sambil menunggu upload ya Kita akan buat Satu Widget lagi Tombol Tambah Kemudian nama widgetnya Katakanlah LED ya Judul widgetnya LED Menggunakan Tombol switch Kita atur ukurannya Data Utama LED Mungkin seperti itu Kemudian Property nya Nyala itu 1 Mati itu 0 Warnanya bisa teman-teman Tilih Saya pilih Warna Marun mungkin Oke Buat widget Kita sudah punya widget lain Yaitu Tombol Switch Jadi dia publish Dengan Topiknya Authentication project Slash data Slash utama Slash LED Seperti itu Oke Kita close Kemudian buka lagi Tadi sudah selesai belum Sudah uploadnya Dia dikirim Datanya Setiap 3 detik sekali Kita tunggu terhubung dulu Ini masih terputus Belum terhubung ke broker Jadi dari sini Datanya Dipublish Setiap 3 detik sekali 37 dan 87 persen Kampaban Oke Seperti itu Dan disini ada persennya ya Seharusnya tidak ada persennya Jadi teman-teman Untuk 2 persen ini Dia menambahkan karakter Persen Seharusnya tidak ada Karakter persennya Nah untuk mengakali itu Kita bisa menggunakan Fungsi Map Jadi Fungsi map ini Mengkonversi Dari satu rank Ke Ratio yang lain Kalau 2 persen ini kan Nanti tampilkan juga Nilai persennya Karakter persennya Seperti itu Kalau map Dia tidak menampilkan Karakter persen Ataupun karakter lain Satuannya Hanya mengkonversi saja Oke katakanlah Kita sudah melakukan Map ya Biar menghemat waktu Kita sudah memiliki Satu widget Nyala mati Yaitu untuk LED Teman-teman Hanya Perlu melihat Eksampel lagi Disitu ada Subscribe Bisa teman-teman Copy Ctrl C Balik lagi ke main Ctrl V Dan Akan disubscribe Setelah Berhasil terhubung Ke broker Artinya dari sini Masuk ke sini Seperti itu Untuk topiknya Tadi Authentication project Yang saya copy Kemudian Data utama LED Topik disini Authentication project Data utama LED Seperti itu Dan nanti datanya Akan tampil di Watch Kita coba Debug lagi Oke Silahkan teman-teman Yang ingin bertanya Ada pertanyaan Apakah semua Workshop ada Recordnya Ada Silahkan teman-teman Buka pin post Di grup Ada pesan tersemat Di grup itu Di touch Pesan tersemat itu Ada banyak Pesan tersematnya Dan di masing-masing Pesan tersemat Disitu ada Tayang ulang Jadi ada poster Dan tayang ulang Disitu Silahkan Dilihat Info tambahan Juga Bagi teman-teman Mungkin Setelah ini Kita akan Adakan workshopnya Tidak dua hari Sekali ya Melainkan Empat hari Sekali Karena Tim Nusabot Juga perlu Menyiapkan Materinya Terlebih dahulu Dua hari Sekali Terlalu Mepet Dari tim Materinya Jadi kita Akan Coba Perpanjang Lagi Jadi Empat hari Sekali Sehingga Tim dari Nusabot Bisa Menyiapkan Materinya Lebih baik Lagi Dan Mungkin Saja Mungkin Jam Workshopnya Bisa Ditambah Tidak Sejam Mungkin Dua jam Misalnya Agar Lebih banyak Materi Yang bisa Diberikan Oke Kita Coba Mati Nyala Mungkin Ya Disini Nilainya Satu Bisa Teman-teman Lihat Satu Ini Dari Sini Sebentar Oh Terlalu Nah Satu Ini Didapat Dari Widget Saya Matikan Nilainya 0 Saya Nyalakan Nilainya 1 Seperti Itu Dan Ini Pun Dari Sensor Kelembaban Pun Dari Sensor Mati Nyala Ini Kita Menggunakan Authentication Project Dan Tentu Saja Data 1 Dan 0 Ini Bisa Teman-teman Olah Katakanlah Menggunakan LED Dan Perlu Teman-teman Ingat Data Yang Dikirim Dari Broker Ataupun Data Yang Dikirim Ke Broker Itu Berupa Ipedata String Oleh karena Itu Ketika Ingin Diolah Tentu Saja Harus Dikonversi Terlebih Dahulu Kalau Teman-teman Langsung Hubungkan Ke LED Maka Dia Akan Error Seperti Itu Convert Output Type To Input Type Jadi Kita Harus Konversi Dulu Dari String Ke Integer Karena Luminasi Di LED Ini Integer Atau Flop Oke Di Nusabot MQTT Disitu Ada String To Flop Atau String To Integer Teman-teman Bisa Pilih Salah Satunya Bebas Mau Yang Manapun Saya Gunakan String To Integer Jadi Seperti Itu Data Yang Disubscribe Nanti Akan Dikonversi Menjadi Integer Dan Dikirim Ke Nodes LED Sehingga Bisa Mengendalikan LED Nyal Atau Mati Kemudian Pilih Portnya LED Di Pin Nomor Berapa Pin Nomor 12 Misalkan GPIO Bukan Nomor D Seperti Itu Tinggal Nyala Matinya Saja Oke Untuk Materi Penggunaan Shot IDE Malam Ini Dihubungkan Ke Dashboard Secukup Sampai Disini Teman Teman Yang Masih Punya Pertanyaan Mungkin Saya Tunggu Pertanyaan Terakhir Ya Ini Sesekali Materi Micro Python Sebenarnya Sudah Dicanangkan Untuk Materi Micro Python Agar Menggunakan Protokol MQTT Tetapi Dari Tim Nusabot Yang Membuat Materi Masih Mengutamakan Dulu Untuk Penggunaan Arduino IDE Menggunakan C++ Dan Menggunakan Sode Ketika Sudah Selesai Sampai Dengan Pembuatan Mobile Programming Lewat Code Dular Ataupun MIT Enventor Karena Nusabot Sendiri Membuat Library Untuk Code Dular Sehingga Dari Code Dular Teman-teman Bisa Membuat Aplikasi Yang Nantinya Dihubungkan Dengan Dashboard Seperti Itu Aplikasi Mobile Dihubungkan Dengan Dashboard Mungkin Setelah Itu Baru Micro Python Termasuk Juga Tadi Sore Ada Yang Bertanya Mengenai Protokol MQTT Ke SSL Di port 883 8883 Yang Secure Bagaimana Ya itu Sudah Masuk Juga Dalam Materi Nanti Kita Akan Bahas Dan Info Kembali Untuk Workshop Selanjutnya Kita Tidak Dua Hari Sekali Melainkan Ke Empat Hari Sekali Karena Ya Di Nusabot Pun Untuk Mengadakan Workshop Rutin Ini Kita Butuh Tenaga Juga Biaya Membuat Materi Dan Lain Sebagainya Oleh Karena Itu Karena Sampai Saat Ini Juga Kita Belum Mumpuni Untuk SDM Untuk Yang Mengisi Workshop Karena Yang Lain Pun Harus Membuat Kelas Membuat Platform Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Kita Akan Coba Atur Kembali Jadwal Menjadi Empat Hari Sekali Tetapi Dengan Materi Yang Lebih Bisa Dibaratkan Lagi Seperti Itu Oke Jika Tidak Ada Yang Ingin Ditanyakan Kembali Mungkin Workshop Hari Ini Workshop Malam Ini Saya Tutup Dan Tayang Ulang Nanti Akan Di Publish Di Group Oleh Admin Nusa Bot Seperti Biasa Bukan Saya Yang Publish Itu Admin Yang Lain Oke Dan Teman Teman Yang Ingin Melihat Tayang Ulang Dari Materi Workshop Sebelumnya Dari Hari Pertama Sampai Dengan Hari Kesembilan Bisa Melihat Di Pesan Tersemat Di Group Di Pin Post Ataupun Bisa Buka Di Kanal Youtube Nusa Bot ID Oke Kalau Gitu Saya Akhiri Workshop Malam Ini Terima Kali Untuk Teman Teman Yang Sudah Mengikuti Workshop Dan Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Empat Hari Kedepan Poster Yang Akan Dipublish Di Group Dan Akan Dishare Juga Oke Selamat Peristirahat Semua Semoga Sehat Selalu Saya Tutup Workshop Malam Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Dishare 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 Terima kasih.